Intro Halo gan, salam iwa buncit Sore ini admin baru saja kedatangan paket yang ukurannya cukup gede Tentunya paket tersebut ditujukan untuk para buncit Ya jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita buka paketnya Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan juga aktifkan notifikasi loncengnya Supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias Bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbunci.com Karena disitu admin akan menulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja Follow akun IG Admin di AdPositif Adi Oh iya, like juga penpage dari iwakbunci.com Oke, ini dia paketnya Gede ya ukurannya Namun sebelum kita buka, admin ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Fisco Aquatic Yang sudah bela-belain ngirim paket segede gaban ini Penasaran juga isinya apa saja Nah buat kamu yang butuh peralatan ikan hias Media filter untuk aquarium maupun kolam Semisal filter mekanik, japmat Atau mungkin media biologi semisal bioring, bioblog Dan juga ada penjernih air admin cek di toko ofisialnya Buruan aja cek langsung ke toko ofisialnya Fisco Aquatic Cek aja di kanan ini Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung buka Oke, jadi totalnya ada 4 paket yang dikirimkan ke admin Yang pertama adalah ini Fisco Fit Fit ya makanan Jadi Fisco Fit ini adalah suplemen makanan untuk ikan hias kamu Semisal ikan maskoki Walau sebenarnya bukan untuk ikan maskoki aja ya Ikan koi juga bisa Yang penting ikan hias yang biasa kamu pelihara Baik itu di kolam maupun di aquarium Nah Fisco Fit ini sendiri bukan langsung berupa makanan ya Namanya juga suplemen Jadi dia itu butuh pencampuran dengan makanannya itu sendiri Jadi ini semacam bubuk yang kamu coba masukkan Kamu campur ke dalam makanan Semisalkan pelet yang umumnya kan Nah Fisco Fit ini sendiri punya manfaat Dimana dia bisa melancarkan metabolisme Menambah stamina pada ikan hias kamu Kemudian meningkatkan nafsu makan Melapisi dinding usus dengan biofilm Sehingga tidak mudah terkena infeksi Kemudian meningkatkan daya tahan terhadap stres Penyakit Lalu kotoran ikan lebih sedikit Dan tidak mudah bau Lalu pencernaan dan mempertajam warna ikan hias Yang tentunya menghemat pakan Ya Fisco Fit ini sendiri sebenarnya mengandung probiotik Enzim, asam amino, vitamin, mineral, aroma yang disukai ikan Nah untuk tata cara penggunaan sendiri dari Fisco Fit ini adalah Seperti yang sudah Admin bilang Dia harus dicampur dengan makanan Dengan pelet Ya lazimnya pelet Untuk tata cara penggunanya sendiri mudah sebenarnya Tinggal kamu coba larutkan Ini ada dosisnya ya 1-3 gram untuk 1 kilo pakan Jadi hemat banget 1-3 gram untuk 1 kilo pakan Sedangkan 1 bungkus ini ada Ada 100 gram atau 1 on Kemudian Kamu coba larutkan dengan air secukupnya Lalu diaduk rata dengan pakan yang ingin dicampurkan Misal pelet tadi Setelah itu Kamu coba diamkan 1-2 jam Tudiannya supaya Suplemen ini terserap ke makanan tadi Dan kalau sudah ya Tinggal kamu Kasihkan ke ikannya Yang kedua adalah ini Fisco Pond probiotik Sederhananya ini adalah Bakteri Starter Iya Bakteri Starter Kalau bingung Biasakan kita kenalnya itu Bakteri Starter Nah bakteri Starter yang Fisco Pond ini adalah Model bubuk atau powder Sebagaimana Bakteri Starter yang kita kenal Ini bakteri Starter Bukan hanya untuk Aquarium ikan hias aja Yang biasa seperti ini Buat kolam juga bisa Mungkin buat kamu yang mau Taruh di aquascape juga bisa Tinggal sesuaikan aja dosisnya Dan untuk tata caranya sendiri Sebenarnya sudah lengkap banget Di kemasannya ini Nah Fisco Pond ini sendiri Dia mengandung lebih banyak Bakteri dan enzim Untuk meningkatkan Kualitas air Aquarium Dan kolam ikan hias Lalu untuk manfaatnya sendiri Dia meningkatkan Kejernihan dan kecerahan air Mengurangi BOD COD Dan nitrat Menghilangkan bau H2S Ammonia Dan nitrit Meningkatkan daya tahan Terhadap stress Dan penyakit Mencerahkan Dan mempertajam Warna ikan hias Dan tentunya Bisa kamu lihat sendiri Ada banyak manfaat banget Untuk Fisco Pond ini Nah dari Dua produk ini Sebenarnya sudah cukup menarik Karena Kemasannya sendiri Menggunakan Aluminium foil Yang gak mudah Terkontaminasi Zat-zat dari luar Dan untuk Tata cara penggunanya Kemasannya juga menarik Dimana Ada Panduan penggunaan Manfaat Dan juga Walaupun sebenarnya Kayaknya sepilih ya Tapi Dengan Pemberian label Yang berwarna Seperti ini Membuat kita jadi Lebih semangat Untuk Menggunakannya Paket yang ketiga Adalah Ini Japmat Ya Japmat High density Japmat ini sendiri Ya seperti yang sudah Kamu ketahui Dan sudah pernah admin Bahas juga ya Japmat Ini adalah filter mekanik Yang terkhusus Untuk menyaring Kotoran-kotoran kasar Untuk japmatnya sendiri Berwarna biru tua ya Dia punya tekstur yang Keras Kasar Dan kayaknya Lebih Apa ya Lebih Kayak bertulang Seperti itu Lihat Admin tekan aja Enggak mudah Ini untuk dia Mendem Biasanya japmat itu Mudah banget Kalau ditekan seperti ini Mendem Ukuran yang admin Dapet ini 20x20 cm Mengerti ukuran Dari Chamber filter admin Nah Untuk yang keempat ini Paket keempat ini Lebih gede bahkan Admin nyera tadi ini Dapet PS5 Ya Apakah ini Ya Kalau admin baca Ini adalah Filter ball Iya Filter ball Sederhananya Ini adalah Filter mekanik Yang berbentuk bulat Tapi kemasannya Klewat premium ya Pernah gak Kamu kepikiran Buat Beli filter mekanik Busa putih Dacron Yang semacam itu Tapi Dapet kotaknya Seperti ini Ya biasanya kan Pasti biasa Kalau sudah dipasang Dibuang kan Kalau ini jadinya Sayang Mau dibuka Dan untuk Filter ball ini sendiri Dia bisa untuk Air Laut Ataupun Air tawar Seperti kan Maskoki ini Dan Bahannya sendiri Itu buat dari Polyester Disini ada Kelengkapan Sebenarnya Ada penjelasan Ada Crystal clear water Sinkable Durable Wondan Washable Nah disini Juga ada Keterangan Untuk Fiturnya Untuk Kelebihan Sayangnya Ini bahasa Inggris Jadi silahkan Kamu Lihat aja Di footage nya Disini juga Ada spesifikasi Dan bisa digunakan Untuk berbagai macam Mulai dari Top filter Kanister Sam Ada back filter Dan model Pond filter Dan untuk Spesifikasi lengkapnya lagi Ini dia Nah kalau dibuka Isinya itu Seperti ini Nah Bulet-buletan Seperti ini Ya premium banget ya Untuk sebuah filter mekanik Dan untuk dari filter ball nya sendiri Ini dia Jadi bentuknya itu Bundar Bundar Tidak terlalu beraturan Terbuat dari bahan Polyester Berwarna putih Dan kalau kamu Coba remas Ini kayak ada Semacam inti Di tengahnya Ya rasanya itu Lembut banget Ya rasanya sayang banget Untuk Benda selucu ini Jadi filter Filter buat Ikan mas koki Yang nantinya Bakal kotor Oleh kotoran ikan mas koki Namun ya Sebagaimana Ini fungsinya Sebagai filter Kita harus Cobakan sebagai Penyaring dari Kotoran Iwa buncit Oke kita langsung Pasang saja Posisi dari Chamber Sudah admin Kosongkan Untuk filter mekaniknya Dan tinggal Bioblock aja Ini dia Jab mat Yang sudah admin Sesuaikan lagi Untuk ukurannya Supaya masuk ke Chamber filter admin Tinggal kita Masukkan Sekarang admin Akan coba Masukkan Filter ball Nah untuk jumlahnya Sendiri dari Filter ball ini Kamu sesuaikan saja Dengan ruangan Yang tersisa Dan sekarang Filter ball nya Sudah terpasang Inilah dia penampakannya Jadi ada Filter ball Jab mat Dan juga Bioblock sampai Ke bawah Nah supaya lebih efektif Pada saat setelah Penggantian air Kita akan coba Masukkan Ini dia Fiscopone probiotic Bakteri starter Dan untuk tata cara Penggunaannya Ada di bagian belakang Ini dia Tujuannya untuk Meningkatkan Bakteri baik Yang ada di dalam Aquarium ini Dan tentunya juga Untuk bisa Menjernihkan air Dan ini dia Menjadikan air Sebening kristal Meningkatkan Kualitas air juga Dan untuk Aquarium dan kolam Oke Untuk tata cara Penggunaannya 0,5 sampai 2 gram Untuk 1 meter kubik Air ya Masalahnya admin Gak punya alat ukur Dan disini juga Aman jika dosis Berlebih Dan untuk Penggunaannya Pengaplikasiannya Kamu larutkan dulu Fiscopone probiotic ini Kedalam air Airnya sendiri Ambil aja Dari dalam Aquarium ini Secukupnya aja Segini Kemudian kamu Sobek Kalau dirasa Satu sendok makan Itu terlalu Banyak ya Karena beda ukuran Aquarium tentu beda Dosisnya juga Walau memang Sebenarnya aman Ini kalau dosisnya Berlebih Segini aja Kalau kamu Misalkan khawatir Satu sendok makan Kebanyakan Tinggal masukkan Lalu kamu aduk Untuk aroma dari Bakteri starter ini Ternyata enak ya Bahaya nih Padahal lagi puasa Nah pengaplikasiannya Sendiri bisa Kamu langsung tuang Kedalam aquarium Atau Kalau kamu menggunakan Chamber seperti admin Ya chamber filter Samping Sam atau back filter Kamu bisa Masukkan Tuangkan Kedalam ruang pompa Atau juga bisa Langsung ke bagian filter ini Tinggal pilih Karena ya Ujung-ujungnya nanti Dia akan bersirkulasi Admin tuang ke bagian pompa ya Supaya cepat Lebih sirkulasinya Setelah sesaat Menuangkan Bakteri starter Umumnya Dia bakal berkabut Seperti ini Kayak ada asap panggung Tapi tenang saja Sepengalaman admin Ini normal kok Untuk bakteri starter Jadi tunggu aja Sampai airnya jernih Aman ini Sehat ikannya Jadi admin akan coba Laporkan ke depannya Lihat aja Perkembangannya Apakah nanti Kabun ini bakal hilang Inilah dia Kondisi airnya Setelah admin tinggal Dua jam lebih Ya di satu jam itu Sebenarnya Air di aquarium ini Sudah Jernih Cuma di satu jam Berikutnya lagi Ya tepatnya Dua jam lebih ini Air sudah Benar-benar jernih Ya admin cukup Kaget dengan hasil Seperti ini Airnya cepat banget Jernih Ya kalau dilihat Di kamera Sudah jernih ya Tapi kalau dilihat Secara langsung Itu jauh lebih jernih Sudah tidak ada lagi Kabut yang berterbangan Seperti di awal Ketika kita memberikan Fiskopon probiotik Dan ini untuk Tampak Lebih dekatnya Jadi air jernih Kalaupun kalau kamu Lihat kayak putih-putih Itu adalah Micro bubble Hasil dari Mushroom Dan ini ketika Sudah admin Nyalakan pompa Filternya sudah Bekerja Filter ballnya Sudah menyaring kotoran Nah keempat produk Tadi sudah admin Sertakan link Pembeliannya Di kolom deskripsi Secara keseluruhan Admin suka Air jadi jernih Di dalam Aquarium ikan maskoki ini Ya kalau air jernih Pikiran juga Yang lihatnya Ikut jernih Silahkan like Subscribe Dan bagikan Channel ini ke teman-teman Kamu Dan jangan lupa Kunjungi situs Iwakbunsi.com Karena admin akan update Beberapa konten Yang mungkin Hanya bisa Dalam bentuk Artikel saja Semoga Bermanfaat Dan See ya Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati